Terima kasih telah menonton sebesar Rp 23 juta kepada korban dengan jaminan sertifikat tanah setelah beberapa waktu pelaku hendak membayar hutangnya tetapi korban meminta uangnya dikembalikan sebesar Rp 200-300 juta akibatnya kedua orang yang masih saudara ini cekcok Karena tanah yang menjadi jaminan oleh korban akan dibangun sepiteng Kalap melihat korban ngotot membangun sepiteng pelaku dengan emosi mendatangi korban dengan membawa golok Saat korban mencangkul hendak membuat sepiteng korban dibacok pelaku sebanyak 3 kali pada bagian kepala, leher, dan kaki hingga korban meninggal dunia di tempat Setelah membacok korban pelaku langsung menyerahkan diri mendatangi rumah Muji Kepala Dusun setempat untuk diantarkan ke Mapol Sekerjoso Muji 49 tahun Kepala Dusun mengatakan ketika itu pelaku datang ke rumahnya dengan membawa golok yang meminta kepada Kepala Dusun untuk diantarkan ke Mapol Sekerjoso karena telah membunuh pamanya Terima kasih telah menyerahkan diri Berapa kali dibawa 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 Berkali-kali katanya layarnya atas kakinya atau kepalanya Dia mengaku pas datang menyerahkan diri apa yang ditampaikan aku sudah membunuh orang atau bagaimana Aku sudah membacok Paling jamin Terima kasih telah menyerahkan diri pelaku dimasukkan ke penjara setelah sebelumnya dimintai keterangan Saat ini polisi mengamankan barang bukti sebuah golok yang digunakan pelaku untuk membunuh korban Jenazah korban saat ini dibawa ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk untuk dilakukan visum Sementara di rumah duka banyak tetangga yang berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada korban sambil menunggu kedatangan jenazah korban dari rumah sakit Bayangkara Dari Nganjuk, Hariyadi Selandito, GRTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!